kalo sekarang lu lagi sibuknya ngapain aja terus lu sekarang lagi ngebandnya sama siapa, gua tau banget bandnya banyak banget, bingung gua mungkin denger langsung dari dia aja kali ya gimana nih bang Pet nih? iya, sekarang sih paling tidak nah ini nih, drummernya nih, ketinggalan drummernya nih bukannya yes assalamualaikum assalamualaikum oke nih, sekarang gua udah ketemu sama anak-anak ketanggeran juga nih personel dari bass bandnya banyak juga sih, gua juga bingung gua nyebutin apa ya kita tau doangnya langsung ya, yuk gua tengah deh, gua tengah, gua tengah, gua tengah siapa nih mau pegang mic nih? tinggal pilih nih antara Kak Pepet atau Bapak, ini sih Bapak jatuhin nih Bapak Arief siapa nih siapa? ayo, mau siapa ya? ayo, Bang Pet aja, Bang Pet oke Bapak Arief Bang Pet gua kan udah kenal lama juga nih sama dia nih udah udah dari 2000-an lah 2000 lah 2002 mungkin ya udah lama banget kalo sekarang lu lagi sibuknya ngapain aja terus lu sekarang lagi nge-bandnya sama siapa gua tau banget, bandnya banyak banget bingung gua mungkin denger langsung dari dia aja kali ya gimana nih Bang Pet nih? iya sekarang sih paling tidak selain kerjaan ya tentunya kita lagi mau coba hidupin lagi salah satu media ya stereo syrek itu sih kalo untuk band aduh gara-gara nge-band lagi nih bulan Desember kemarin iya band-band yang dulu-dulu hidup lagi nih iya, betul-betul mau rilis single sih kayak gitu terus Fat Lone Today baru berkabar-kabar aja deh Mas Banjo ya baru-baru iya baru wacana kayak gitu itu aja sih Vy paling kan itu band-band lu nih nah gua pengen tau dong kira-kira lu ke depan atau nanti bakal bikin apa entah mau bikin album kah video clip atau apalah gitu iya tentunya ada sih target ibar kata rilis single ya saat ini sih memang lagi produksi dulu matengin dulu konsep materinya kayak gitu sih gua lagi matengin kalo menurut lu berdua nih skena di tanggrang itu lagi gimana nih lagi bagus kah atau lagi seperti apa nih gua pengen denger sih dari lu berdua gitu nah coba ah iya iya apa ya Pak Arief coba dong jelasin dulu ya pasti exist ya iya Pak Arief coba Arief kalo menurut gue ya oke gue anjir anjir skena di tanggrang sih untuk sekarang gila sih keren sih sekarang Maya jadi apa namanya kayak dari contoh kecilnya segi musiknya nih ya betul segi musiknya tuh variatif gak sama oh bener-bener iya bener kayak misalnya kayak genre inilah contohnya ya yang familiar punk rock gitu misalnya nah itu deh beda-beda tuh band A band B band C nah itu deh mereka musiknya lain-lain jadi kalo misalnya kita udah oh ini mah band A nih yang main nih oh ini mah band B ini karena dia punya ciri khasnya masing-masing nah itu asyiknya di tanggrang tuh ibaratnya sekarang tuh orang udah banyak pilihan terus mereka juga udah tau mau nonton siapa dan harus support yang mana gitu kali ya ya kurang lebih sih cuman sih rata-rata dateng aja sih mereka misalnya dia emang ada yang demen musiknya ada yang demen gaya apa ya aksi panggungnya ada yang depannya orangnya suka bagi-bagi duit macem-macem lah iya kalo dari Bang Pet nih Bang Pet gimana nih Bang Pet ya kalo dari gua cerita dulu ya sekarang terjadi lagi ya alias menyatukan seluruh dari skena ya atau tongkrong kalo dulu bahasanya kan tongkrongan ya anak-tongkrongan gitu kan temen-temen seni dari mural pun juga udah mulai hidup lagi gitu kan dan gak hanya itu aja band-bandnya juga lebih variatif variatif banget untuk sekarang banyak pilihan lah orang-orang banyak pilihan dan tentunya juga ya tanpa dari temen-temen juga ya kayak private number ya acara akan akam tv ini ya ini sangat-sangat mewadai mewadai banget gitu jadi biar mengenal tujuannya adalah satu rohim gitu bukan hanya kita melihat band-band aja tapi ada produk-produk obrumi nanas iya bener nanti jangan ketawa aja dong betul-betul jadi kalo dulu mungkin ya acara ya geeks yaudah nonton band anak-anak Bukalapak gitu kan iya iya nah sekarang udah udah konsepnya seperti kayak apa brand-brand clothingan atau segala man dari band itu udah menjadikan produk itu udah luar biasa sih dan dikemas acara yang modern seperti ini oke lah dan tentunya juga cafe-cafe vi ini sekarang Tangerang ini udah mulai banyak cafe-cafe yang support gitu loh kalo dulu kan cafe wiksa itu bener bener banget bener banget dan tentunya juga lepas dari yang punya cafe juga ternyata juga anak-anak satu tongkrongan juga vi ya betul kayak disini kan apa koviterio ya dari anak-anak beatbox ya box Tangerang juga itu sih jadi terasa jadi lebih hidup iya gak perlu apa ya jadi gue balik lagi ke Tangerang ya ini kampung gue ya kan dan jadinya gue mau nongkrong dimana aja enak gitu loh vi gitu tentunya itu sih makin berkembang luas makin berkembang luas ya nah tuh lu bisa denger kan jadi kalau Tangerang tuh udah gak gak terkungkung lagi nih sekarang udah mulai melebar terus arti-arti bandnya juga udah keren-keren jadi betul lu bisa bisa pilih lu mau kemana lu nonton apa gitu ya nah gue bakal ngobrol sama siapa lagi coba kita kulik aja nih kali-kali aja nih bisa ketemu sama orang tua nih habisin ya yuk thank you nih abang-abang yuk thank you thank you oke gue udah ketemu nih sama orang tua atau bapak-bapaknya pangrok di Tangerang siapa kayak dia dia lagi kumpet sih di belakang elo sebenernya tapi kita todong aja kali ya oke bang Yudi dan bang Mahu kita gak ketemu gak lama banget kita gak ketemu nih jadi bang ini siapa yang mau megang micnya nih udah megang aja di Tangerang kita gak ketemu oh iya gitu ya nih nah bang gue kan lagi mau mau tau nih kan belakangan ini Retro X-Tex lagi lagi bikin album baru atau single terbaru gitu ya nah bisa dicerang gitu prosesnya bagaimana terus apa workshopnya kapan aja gitu-gitu kita lagi proses bikin kita kita lagi proses bikin mini eh bukan mini single dulu ya single tapi tapi apa semua dikerjain workshop di rumah jadi kita bikin demo dulu segala macam nanti rollnya kayak gimana dapet temponya segala macam kayak gimana baru kita lempar ke studio bener wih terus kalau dari bang Yudi nih gimana kan prosesnya tuh kan lumayan panjang mungkin ya kan kayak dari lirik lah atau konsep musiknya atau distribusi nanti mau ngapain aja gitu nah targetnya itu lu bakal selesai kapan sih ini si single ini atau si album ini nah ini nih drummernya nih ketinggalan drummernya nih bukannya ngees assalamualaikum 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 jadi sebenernya gini kalau proses kreatifnya sih kita cepat ya jadi gue waktu itu bikin liriknya jadi gue kasih ke maul wih dia dapet dapet musiknya udah jadi waktu itu gue gak tau mungkin lagi emosi yang tepat untuk mengeluarkan lirik dan diterima dengan baik oleh bapak ini sisanya kita bikin workshop workshop untuk menjatuhkan ide-ide lah ide dari musik dari musiknya si retorik sekarang dari musiknya seperti apa gimana kayak gitu nah kan ajar nih gimana nih meramunya nih maksud gue kan lagunya kan red story beda dari band dulu yang sebelum ini kan dari melodik kalau gak salah ya melodik waktu just confused gitu nah pas di retorik ini lu gimana ada ada kebedaan apa atau gimana gitu dalam menggarap album yang sekarang atau single lah kalau untuk perbedaan sih gak ada ya karena memang sudah kenal bang maul kalian juga lama jadi lagunya udah iya maksudkan anda dulu jadi udah udah pernah dengar lagunya tinggal kulik-kulik karena kan dari band yang lama sama yang bergabung sekarang dengan retorik itu gak jauh beda sih oh iya benar dari warnanya dari warnanya iya iya paham berlepang oh iya iya boleh bang nah satu lagi nih kan sekarang di Tangerang skenanya lagi pada berkembang semua ya lagi pada bertumbuh ya dari skateboard lah atau apa gitu nah menurut pandangan abang-abang kita ini skenanya di Tangerang itu kayak gimana sih sekarang lagi berkembang ya mungkin kayak bikin soda iya boleh sih boleh itu kita ambil sodanya kebanyakan iya kan gimana nih dari bang maul eh bang panggil dulu deh gue sih liatnya gimana ya seneng lah karena generasi sekarang lebih lebih apa ya lebih mudah akses untuk secara digital ya apapun yang mereka mau lakukan itu mereka bisa sebenarnya lakukan gitu kan karena aksesnya udah lebih gampang mau informasi caranya bagaimana orang banyak kasih tutorial gratis terus ya mungkin secara jaringan mereka jauh lebih lebih banyak karena kan dengan era digital kan itu lintas batas dibanding dulu yang mungkin orang harus datang ke tempat mana kalau gue bilang sekarang sih dengan berkembangnya itu malah bagus kalau dari bang maul sendiri gimana gue berkembangnya ketatian masalah tumbuh kembangnya skena kan bayangin nih yang tadinya mau pensiun dia ngebel lagi gimana gak berkembang coba berkembang kan berarti disitu banyak lahan yang perlu digarap bener-bener tujuh sih gue sama pendapat yang ini satu nah dari bang ajar kita denger dari bang ajar kalau untuk skena sekarang mungkin lebih enak ya buat ke-publish semua-semuanya karena kan kalau dulu-dulu kita mau ngenalin lagu-lagu mesti gabung ke komunitas dulu nih mesti gak main-main dulu baru kita bicarakan lagu mesti kumpul dulu kalau sekarang ya tinggal udah di internet sosial media udah bisa publish kenapa kita semua ngambil lagi bang betul itu itu pertanyaan gue kalau aku sempat tauin kan si rektor itu sempat hiatus lah aku katakan sekarang nih hiatus hibernasi-hibernasi iya tiba-tiba terus muncul lagi gitu terus gebrakannya juga tempat main sempat main di sub-sub event si rock aroma lah terus beberapa event termasuk si akam 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 siap kalau saya mau maaf aja gimana tuh apa yang tergerak akhirnya gue kayaknya nge-ban lagi deh gitu jadi agak susah ya kalau gue sih sebenernya dulu hibernasi itu karena faktor realitas kenyataan lah ya kita semua semua punya naik turun hidup lah tapi gue sih lebih gimana ya karena gue berteman sama si mau itu udah lama ketika dia bilang mau lanjut lagi ayo cuma gue bilang gue dengan kondisi apanya goang ya udah karena dia bilang gini kita harus mengwariskan sesuatu yang yang baik lah buat generasi berikutnya minimal buat kalau misalnya lu punya anak buat anak lu kayak gitu oh iya betul banget tuh ada legacy lah ya legacy betul itu bahasa dia kan ada tau ada banyak pelanjut oh iya banyak pelanjut dari temen-temen retorik stage bisa follow-nya dimana untuk si retorik stage buat ngikutin kegiatan kalian jadwal manggung atau pergerakan apapun dari retorik stage monggo kalau untuk social media bisa follow retorik stage di retorik stage di website retorik stage.com semua instagram sosial media nya tuh tiktok juga ada retorik stage dan bisa di follow up tour dates nya kita yang rencananya kemungkinan bulan Mei tanggal 26 kemarin sempet dapet jadwal 11 ke 12 tapi gak jadi diundur ke tanggal 26 Mei kita kayaknya sama vis kalau gak salah bawa ke Indrengayu woy yang bener bang woy nasi terkejut gitu iya gak iya gak sih insya Allah insya Allah insya Allah kan kalau gak bulan Mei awal Juni 1 atau tanggal 2 kemarin dikabarin gitu oke nah buat bang Ajar nih coba kasih statement dong untuk temen-temen yang mau ngikutin musih liatnya kemana oke 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 sosmednya atau gimana iya jangan kesini sebenernya nih lu apaan sih kok gue sebenernya part of tanggal sosial itu tapi di bagian tanya skena oke oke walaupun apa gue masuknya tuh ya senang kemis lah ya senang kemis ini bukan kasih solusi oh bukan beda lagi jangan bawa kantor oke 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 kalian bisa follow di instagram di instagram di instagram di youtube di youtube ada sama tiktok tiktok kayaknya ada tuh gue gak tau nih ada orang kantor sih nanti yang gue buat eh ini lu gimana sih hostnya gak ada tanya cium-cium kan ya waduh jangan dong oke oke oh iya gue liat tuh oke beda cium-cium beda 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 part cium-cium beda cium-cium beda cium-cium beda cium-cium beda cium-cium aneh enggak padahal cium-cium enggak enggak udah nulis ya udah nulis udah ya 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 Terima kasih.